BAB TERBARU SISTEM BINTANG TINGKAT DEWA Tan Siaonan berharap untuk menenangkan diri sebisa mungkin. Dia tahu bahwa semakin berbahaya, semakin tenang keadaannya. Kepanikan hanya akan menyepar buruk dan membahayakan hasilnya. Tan Siaonan berkata, jika kamu menginginkan uang, uang dapat memberimu, tapi biarkan kami pergi. Huang Daki mencibir beberapa kali dan berkata, tentu saja aku menginginkan uang. Tetapi orang-orang, aku juga sangat tertarik. Kakak dan aku sudah lama memikirkan kalian berdua, adik perempuan. Hari ini aku akhirnya harus mendapatkan apa yang aku inginkan. Ayo pergi, aku menyarankanmu untuk menjaga kakakmu dan aku dengan tenang, agar tidak melukai kulit. Jika kamu begitu kurus dan lembut, jangan biarkan kakakku membunuhku. Setelah menjilati bibirnya, muncullah seekor serigala besar yang telah menghabisi domba-domba kecil itu. Tan Siaonan sudah tahu, dan sekarang tidak ada artinya untuk mengatakan terlalu banyak, dan matanya berkilat tajam. Lari, teriak Tan Siaonan, menarik Sukian Kian, dan berlari menuju Luan Ziji. Tan Siaonan baru saja memikirkannya. Ada tiga pria di depan dan rumah di belakang. Apa yang ada di belakang rumah itu sama sekali tidak ku ketahui. Bahkan jika mungkin untuk melewati intersepsi tiga orang, kemungkinan besar itu adalah jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah jalan yang terakhir. Bagaimanapun, mereka harus melewati pria ini rintangan, dan konsekuensi dari kegagalan untuk lulus tidak terbayangkan. Huang Dali mencibir, dan adik laki-lakinya, Luan Ziji, yang berada di belakangnya tinggi dan kuat, dan yang terkuat. Bagaimana mungkin dia tidak menghentikan dua siswa perempuan yang lemah? Luan Ziji adalah wajah yang mesum. Tertawa, melihat dua anak ayam bergegas menghampirinya, senang berada di hatiku. Aku harus menggendong dua domba kecil yang cantik terlebih dahulu, dan kemudian aku akan ketagihan sebelum mengatakannya. Luan Ziji tersenyum dan bergegas ke Tan Xiaonan dan Su Kian Kian, bos dengan mata terbuka, bermaksud untuk menangkap mereka, dan kemudian menggosok dada kelinci terlebih dahulu. Ketika Luan Ziji bergegas mendekat dan melihat bahwa dia akan memeluk Tan Xiaonan. Tan Xiaonan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam sakunya terlebih dahulu dan menariknya keluar, menekan jarinya dengan keras. Hem, datang, oh rumputku, mataku. Luan Ziji merasa bahwa matanya telah memasuki cairan yang tidak dapat dijelaskan, yang menyengat. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi matanya secara refleks, kehilangan pusat gravitasinya, dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Semprotan anti-serigala yang disembunyikan Tan Xiaonan disakunya memainkan peran yang menentukan pada saat yang kritis. Luan Ziji, yang merupakan seorang pembunuh dan terbunuh, segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tan Xiaonan dan Su Kian Kian tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke pintu. Sampah, Huang Dali sangat ketakutan. Dia tidak menganggap Luan Ziji sebagai pria besar, tetapi pantatnya tidak, itu diurus oleh gadis itu. Adegan ini mengubah wajahnya, dan kemudian menoleh kedua saudara lelaki yang lebih muda yang tercengang di belakang, berkata, kalian berdua masih ingin kentut. Kejar cepat, dua talenta, Ku Kiang dan Sun Wei, bereaksi dan bergegas mengejar putri kedua sutan. Tan Xiaonan dan Su Kian Kian telah bergegas keluar pintu saat ini. Tas sekolah, teriak Tan Xiaonan segera setelah keluar. Su Kian Kian juga bereaksi. Tas sekolah menjadi beban saat ini. Keduanya menepis tas sekolah mereka pada saat yang sama, menyingkirkannya, dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Keduanya hanya berlari sebentar, dan Ku Kiang dan Sun Wei juga bergegas keluar pada saat yang sama. Sun Wei juga tersandung tas sekolah di jalan dan hampir jatuh dari seekor anjing. Dia tersandung untuk mengembalikan pusat gravitasi dan Ku Kiang satu demi satu, mengejar ke depan. Tan Xiaonan sering berolah raga, bisa dibilang kekuatan fisiknya bagus, dan dia berlari cepat. Su Kian Kian juga berasal dari latar belakang tari. Dia juga memiliki kekuatan fisik dan fleksibilitas yang baik, dan kecepatan alaminya tidak lambat. Meskipun Su Kian Kian dan Tan Xiaonan sama-sama perempuan, jika Anda berusaha sekuat tenaga untuk berlari, Anda tidak akan dapat mengejar jika Anda memukulnya dua kali. Dua orang, Kian Kian dan Sun Wei, mengikuti untuk memberikan kekuatan penuh mereka, tetapi hanya mempersempit jarak sedikit. Huang Dali juga datang saat ini, dan ketiganya pergi mengejar bersama. Jalannya sangat gelap, dan tidak ada yang memegang senter. Sutan, putri kedua, merasa sangat kesulitan untuk berlari. Bagaimanapun, jalan ini relatif tidak dikenal. Ketiga Huang Dali tidak sama. Mereka pergi hampir setiap hari. Meskipun kondisi jalannya tidak mundur, mereka tahu situasi umumnya. Dan pria adalah pria, dan wanita, kecuali Anda seorang atlet, dari sudut pandang orang normal, jika wanita ingin berlari melewati pria, mereka masih memiliki sedikit harapan. Meskipun ketiga pria Huang Dali tidak dapat mengejar kedua gadis itu dalam waktu singkat, karena kondisi yang menguntungkan, jarak antara mereka dan kedua gadis itu semakin dekat. Situasi ini juga memberi beberapa orang motivasi yang cukup. Jika mereka mengejar lebih jauh dan lebih jauh, mereka akan menyerah. Tan Xiaonan dan Su Kian Kian sudah cukup lelah sekarang, tidak hanya kekuatan fisik yang semakin buruk, semakin banyak orang mengejar lebih dekat, tekanan psikologis secara alami terlalu besar. Tan Xiaonan dan Su Kian Kian baru saja pergi ke sini. Mereka berdua tahu bahwa saat ini dapat dikatakan bahwa mereka bahkan belum menyelesaikan sepertiga. Dibandingkan dengan mereka yang berada di belakang para pria yang penuh harapan, mereka takut mereka tidak dapat melewatinya. Dua dari mereka kemungkinan akan saling menyusul. Tan Xiaonan hanya berharap dia bisa segera menumbuhkan sayap dan membuat dirinya dan Su Kian Kian lebih cepat. Tepat pada saat kritis ini, Su Kian Kian tidak menyadari ada yang mendekat dan jatuh ke tanah. Tan Xiaonan menoleh dan tampak ketakutan setengah mati. Ibu mertuaku, nenek, bagaimana mungkin kalian menjatuhkan rantai pada saat yang genting seperti ini? Bukankah ini sama saja dengan meminta nyawaku? Tan Xiaonan berlari kembali dengan cepat, menarik Su Kian Kian ketika keduanya berlari maju lagi. Tiga orang terakhir sudah bisa mengatakan bahwa mereka mengejar dengan sangat dekat dan bahkan dua orang dapat mendengar nafas satu sama lain dan itu tidak terlalu banyak. Huang Dali juga tertawa saat ini, Hei Domba, kalian tidak bisa lari lagi. Kembalilah bersamaku. Ku Kiang dan Sun Wei juga tertawa bersamaan. Ada kekuatan lagi di kaki dan kecepatan meningkat tiga poin. Dapat dikatakan bahwa Tan Xiaonan dan Su Kian Kian akan segera ditangkap. Su Kian Kian mendengkur dan terengah-engah saat ini dan berkata, Siao, Siaonan, jangan, tinggalkan aku sendiri. Kamu lari, cari tahu, untuk mencari kesempatan memanggil polisi. Tan Xiaonan mendengar ini dan berkata dengan keras, tidak, ayo datang bersama, berjalan dan berjalan bersama. Kita masih punya kesempatan. Kian Kian, jangan menyerah. Tan Xiaonan juga tahu bahwa dia sedang menghibur pihak lain dengan paksa. Tidak ada kesempatan saat ini. Kesempatannya sangat tipis. Di antara keduanya, Huang Dali, beberapa orang, mengejar lebih dekat. Dapat dikatakan bahwa Tan Xiaonan tidak melihat ke belakang. Mereka semua tampaknya melihat berapa banyak orang yang melakukan pelacuran. Tertawa, tidak ada kesempatan. Tan Xiaonan sangat jelas. Dia tiba-tiba menarik Su Kian Kian dan mendorong ke depan dan berkata dengan keras, larikan Kian Kian ke polisi. Setelah berbicara, dia berbalik untuk menyapa beberapa orang, mengangkat tangannya dan melihat semprotan anti serigala. Baiklah, aku akan pergi kepadamu. Ibu, sedikit, bibi, ini tipuanmu lagi. Ku Kian, yang berlari di depannya, tahu bahwa pihak lain tiba-tiba kembali dan memberinya suntikan lagi. Matanya panas dan bisa berubah. Menjadi buta, Tan Xiaonan ingin mengarahkan semprotan anti serigala kedua orang lainnya lagi, tetapi Huang Dali sudah bergegas dan menjatuhkan semprotan di tangan Tan Xiaonan dan memeluknya lagi. Xiaonan, melihat ini, Su Kian Kian sangat takut setengah mati. Dia berbalik dan berlari kembali, mencoba menyelamatkan Tan Xiaonan. Ketika Tan Xiaonan melihat ini, dia sangat cemas dan berteriak, Su Kian Kian. Kau bajingan, lari, Su Kian Kian ragu-ragu untuk mendengar kata-katanya, tetapi sudah terlambat saat ini, Sun Wei telah menerkamnya dan memeluk Su Kian Kian yang sedang berteriak. Melihat ini, Tan Xiaonan tahu bahwa tidak ada kesempatan dan berteriak, tolong. Bunuh, suara Tan Xiaonan sangat keras dan dapat dikatakan telah menyebar jauh. Huang Dali ketakutan dan refleks terkondisi buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya. Jangan biarkan dia berteriak lagi untuk menghindari masalah. Tan Xiaonan dengan karakter yang panas memberi Huang Dali tangan dengan keras. Huang Dali menjerit dan jarinya sakit dan dia merasa seperti akan mati. Gerakan Tan Xiaonan mengubah wajah Huang Dali menjadi cemberut. Dia meninju wajah Tan Xiaonan dengan keras, lalu menjatuhkannya dan jatuh ke tanah. Su Kian Kian melihat bahwa Tan Xiaonan tidak dapat dikalahkan dan sangat ketakutan hingga air matanya keluar. Tetapi dia tidak memiliki karakter panas Tan Xiaonan. Su Kian Kian sekarang menutupi mulutnya dengan Sun Wei. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan hanya bisa berjuang sebanyak mungkin. Namun, di bawah tekanan kekuatan Sun Wei, kekuatannya yang kecil dapat dikatakan tidak berpengaruh. Sun Wei mendonga dan berkata, Bos, sepertinya ada seseorang di depan. Huang Dali mendonga dengan penuh semangat. Melihat kekejauhan di depan, sepertinya beberapa lampu senter bergetar. Namun, jaraknya masih jauh. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi aku khawatir ada beberapa orang yang sedang melihat sejumlah titik cahaya. Huang Dali buru-buru berkata, Ayo, bawa mereka kembali dulu. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Setelah Huang Dali berbicara, dia menggendong Tan Xiaonan yang pingsan, mendatangi Kukian yang masih menggosok matanya, menendangnya dan mengumpat jangan menggosoknya. Cepat dan bersih keras, kembali dan cuci dengan air. Meskipun Kukian buta untuk sementara waktu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu di sini. Pada saat ini, dia hanya bisa kembali ke tempat parkir lama dan membicarakannya. Dia berdiri, memegang pakaian Huang Dali. Sudut, menjadi orang cacat. Titik-titik-titik. Apakah ada seseorang yang meminta bantuan di depanku? Pria di depan berdiri diam, memegang ponselnya, ragu-ragu. Ah, sepertinya begitu. Tapi chat hitamnya sangat pelit, kamu tidak bisa melihat apa-apa. Tidak tahu apa yang terjadi. Atau, ayo kita pergi dan lihat. Salah satu dari mereka menyarankan. Terjadi keheningan yang aneh, tidak ada yang menjawab. Semua orang berdiri di sana dengan mata besar dan mata kecil, saling memandang. Sebenarnya, semua orang tahu saat ini, bukan tidak ada orang baik di dunia, tetapi pasti tidak banyak orang baik. Satu hal lebih buruk dari satu hal. Di era ini, siapa yang peduli siapa. Setelah melihat kebenaran dilukai, ada banyak contoh orang yang diselamatkan yang tidak mengakui perbuatannya dalam sekejap. Pepatah lama, sulit untuk menjadi orang baik. Dan jika Anda orang baik dan ingin mendapat pahala, itu lebih sulit lagi. Zhang Yu menghela nafas. Sebenarnya, dia bukan seorang yang suka main-main, dan ketika dia menemukan sesuatu, dia ingin segera maju. Tapi baru saja mendengar teriakan itu, bagaimana mendengarkannya terasa familiar. Sejujurnya, itu terdengar seperti suara Tan Xiaonan, dan sekarang dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia mungkin saja. Sekarang, bagaimanapun juga, kamu harus pergi dan melihat. Jika orang itu benar-benar Tan Xiaonan, teman sekelasnya memainkannya sendiri, dan jika mereka tidak menyelamatkannya, mereka tidak akan merasa tenang seumur hidup. Zhang Yu memikirkan ini, dia menghela nafas. Akulah pemimpinnya, sayang sekali, kamu berbicara tentang menteri dan menteri ini, dan kamu mencari masalah jika kamu baik-baik saja. Tan Xiaonan, kamu juga, ada apa dengan jalan yang gelap seperti ini, biarkan anjing menggigit sekarang. pantas saja, Zhang Yu tidak banyak berpikir, melewati beberapa orang, dan berlari menuju jalan yang gelap. Semua orang di belakangnya melihat, dan semuanya tampak bodoh. Bagaimana, siswa ini tampaknya akan melihatnya. Dapat dilihat bahwa benar-benar ada orang bodoh di dunia ini. Cahaya hitam ini menyilaukan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika ada gangster pisau atau semacamnya, bisakah Anda kembali seperti ini. Semua orang menatap Zhang Yu yang menghilang ke dalam kegelapan, dan diam-diam berkata pada saat yang sama. Pahlawan kecil yang pendiam, tampaknya ketika saya kembali ke diri saya sendiri, saya perlu memperkuat pendidikan anak-anak saya. Ayah dan ibu tidak mudah membesarkan Anda seperti ini. Konstruksi moral orang-orang tidaklah buruk. Titik-titik-titik, Zhang Yu bergegas ke dalam kegelapan, membawa ponsel ke cahaya, dan berlari sejauh mungkin. Ketika dia melihat sesuatu di tanah, dia berlari, mengambilnya, dan melihatnya. Itu adalah botol dengan semprotan badai sistem pertahanan di atasnya. Zhang Yu memikirkannya, tampaknya Tan Xiaonan ditangkap di sini dengan baik, tadi. Posisi ini jauh dari tempat saya berlari tadi. Saya khawatir Tan Xiaonan seharusnya ditangkap untuk sementara waktu. Di mana orang-orang itu, Zhang Yu menyemprotkan semprotan anti serigala ke dalam ruang dan terus berlari ke depan. Titik-titik-titik, Zhang Yu berlari jauh ke depan, tidak melihat siapapun yang membuatnya cemas. Di mana saya bisa menemukan Tan Xiaonan di tempat sebesar ini. Zhang Yu, yang tidak punya pilihan, harus maju. Setelah berjalan beberapa saat, Zhang Yu tidak menyadarinya, dan bahkan mulai merasa sedikit kesal. Kemudian dia menggunakan ponselnya untuk melihat sekeliling dan melihat apakah ada petunjuk. Mata Zhang Yu tiba-tiba terbuka, karena dia sepertinya melihat sesuatu di pintu besi sederhana yang dikunci dengan rantai di satu sisi. Zhang Yu berlari mendekat, menyorotkan senter. Di tanah dekat dinding di dalam pintu besi besar, dua tas sekolah hilang. Zhang Yu mengguncang bagian dalam dengan cahaya ponselnya lagi. Rasanya seperti tempat parkir untuk mobil-mobil tua. Zhang Yu berpikir sejenak, meraih pegangan tangga, bergegas melewati pintu, datang ke sisi tas sekolah, mengambil salah satunya dan membaliknya. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Ini tas sekolah Su Kian Kian, karena ada buku kerjanya di dalamnya. Meski begitu, ini bukan hanya masalah Tan Xiaonan sekarang, Su Kian Kian juga ada di sini. Zhang Yu mengerang sedikit, segalanya tampak semakin sulit. Zhang Yu meletakkan tas sekolah keduanya lagi, mematikan senter, mengikuti cahaya redup yang datang dari depan, dan masuk lebih dalam, lebih dangkal, dan lebih gelap. Zhang Yu datang ke tempat parkir yang ditinggalkan, dan sebuah bangunan dua lantai muncul di depannya, tidak terlalu kecil. Itu dekat kamar di sisi gedung, dan lampunya menyala, dan dia berjalan dengan tenang. Zhang Yu keluar dari jendela, dan dengan hati-hati melihat ke dalam ruangan dengan cemberut. Saya melihat Tan Xiaonan dibaringkan di tempat tidur. Su Kian Kian diikat di kursi, dan dipelintir seperti ulat sutra, dan mulutnya seperti tersumbat dan dia tidak bisa berbicara. Ada beberapa pria berdiri di ruangan itu, dua di antaranya sedang mencuci dua lainnya. Zhang Yu aneh, mengapa mencuci wajahnya? Bukankah seharusnya kamu menjadi holigan saat ini? Apakah mobil tua itu diperbaiki? Wajahnya berminyak. Dia merasa tidak nyaman. Zhang Yu dalam kekacauan dan berpikir, dan sekali lagi, mungkin saja kedua pria itu disemprot dengan air merica oleh Tan Xiaonan, jadi mereka mencuci muka mereka. Tanpa diduga, Tan Xiaonan adalah merica kecil yang luar biasa. Zhang Yu berdiri di luar jendela dan menghitung. Ada empat pria di rumah, dan mereka semua adalah orang dewasa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhang Yu mengerutkan kening 32. Zhang Yu berpikir begitu, jika ada satu atau dua orang di rumah, dengan keterampilan mereka sendiri seperti gunung dan tubuh cahaya, mereka seharusnya masih bisa saling menangani. Bagaimana mereka bisa menjadi penjaga keamanan sebelum lewat? Pelatihan pertempuran prapekerjaan, bukan topi putih yang tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang ada empat pria di rumah, masih dewasa. Agak sulit bagi saya sekarang. Jika Anda tidak memiliki tangan, Anda tidak membutuhkan seorang pria, tetapi Anda memiliki banyak kekuatan. Bagaimanapun, pepatah lama mengatakan bahwa Anda dapat menjatuhkan 10 kekuatan dan kekuatan. Besar masih memiliki keuntungan. Tetapi saat ini, siapa yang bertarung dengan Anda dengan tangan kosong, dan melihat bagaimana orang-orang ini kiri dan kanan, harimau putih, dan kebanyakan dari mereka adalah holigan. Mereka semua mengatakan bahwa holigan sedang bertarung. Pasti ada pisau di bajingan ini. Kali ini juga ada batang besi atau sesuatu. Jika empat orang saling berpelukan, mengacau dengan kekacauan, membelah kepala mereka dan menutupi wajah mereka, maka mereka akan mengabaikan kepala mereka, dan kemungkinan mundur dari seluruh tubuh sangat kecil. Bagaimana melakukannya? Zhang Yu memikirkannya. Saya khawatir, sekarang saya ingin mengundang sistem universal untuk keluar. Anda dapat menemukan teknik bertarung yang lebih kuat. Pada saat itu, keterampilan sihir sudah dekat. Anda tidak takut dengan pertarungan langsung atau kelompok, karena ahli seni itu berani. Zhang Yu punya ide, dan mencari keterampilan bertarung. Setelah mempertimbangkan, ia memilih maga Israel. Untuk mengetahui teknik bertarung semacam ini, Zhang Yu pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum menggunakannya secara khusus. Dia hanya tahu bahwa ini adalah serangkaian teknik bertarung yang sangat ganas. Pada saat itu, ia adalah seorang penjaga keamanan perapas capelatihan, dan pemimpin tim adalah seorang veteran. Para veteran, sangat menghormati serangkaian teknik bertarung ini. Dikatakan sangat agresif, metode pertarungan yang ganas. Tetapi seberapa spesifik yang ganas, saya tidak tahu di hati saya, kapten tidak akan. Zhang Yu mempromosikan maga ke tingkat menengah, mengapa tidak naik ke tingkat lanjut, karena ada terlalu banyak poin lanjutan, dia tidak mampu untuk belajar. Zhang Yu mempelajari maga, dan segera terlintas dalam benaknya berbagai teknik bertarung. Zhang Yu mengalami kerusakan gigi saat ini, yang terlalu kejam. Ini adalah teknik pertahanan. Ini semua mengancam jiwa, karena dalam benaknya, ada beberapa trik kejam seperti memotong tenggorokan, mendorong hidung, mengetuk telinga, memukul pintu wajah, menendang yin bawah, menggosok pergelangan tangan, dan sendi sakroiliaka. Bisakah hal-hal ini bekerja sendiri? Inilah ritme untuk membunuh orang. Meskipun, orang-orang ini adalah penjahat, dari sudut pandang moral, mereka harus dibunuh. Namun, moralitas bukanlah hukum. Jika Anda benar-benar mati, Anda tidak akan dihukum dengan pembelaan yang berlebihan, atau bahkan terluka parah. Zhang Yu mempelajari maga, tetapi tidak ingin menggunakan keterampilan ini lagi, karena sangat sulit, ia mungkin tidak akan pernah berhenti saat memulainya. Sebagai personel hukum veteran, ia bermaksud memilih metode yang dapat diandalkan, yang dapat mengurangi masalah di kemudian hari dan pada saat yang sama membunuh keterampilan mayat hidup. Namun, ketika ia melihat ke dalam ruangan lagi, ia tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk memilih keterampilan lain. Karena orang-orang yang sedang mencuci muka sudah mencuci muka mereka, mereka berjalan menuju Tan Xiaonan di tempat tidur. Titik-titik-titik, Huang Dali membawa mata merah Ku Kiang dan Luan Ziji ke tempat tidur dan menatap Tan Xiaonan, yang masih belum dikenalnya. Mama de, banci kecil ini, aku harus menghadapinya untuk sementara waktu. Beritahu dia bahwa itu mengerikan. Luan Ziji menggaruk tubuh bagian bawahnya yang geli, menatap mata yang sekarang panas, menatap Tan Xiaonan di tempat tidur dengan penuh kebencian. Huang dengan kuat menyentuh jari-jarinya yang sakit dan melihat ke bawah lagi. Ada garis bekas gigi yang jelas di bagian atas dan sedikit darah juga tertumpah. Situasi ini membuatnya sangat marah. Aku tidak menyangka lada kecil ini membiarkan dirinya menderita kerugian sebesar itu dan aku tidak boleh mengampuni dia kali ini. Huang Dali memikirkan hal ini, berbalik dan menatap Sun Wei, dan berkata, Dua anjing. Pergi dan keluarkan kamera. Ekspresi kegembiraan Sun Wei berlari ke sebuah kotak. Setelah membukanya, dia mengeluarkan rangka penyangga segitiga dan kamera, memasangnya dengan terampil, dan meletakkannya di depan tempat tidur di depan Tan Xiaonan yang tidak sadarkan diri. Ketika Su Kian Kian melihat ini, wajahnya penuh dengan air mata, dan dia juga tahu bahwa tidak ada jalan baginya. Aku takut malam ini, aku dan Tan Xiaonan akan mengalami malam yang buruk. Selama aku memikirkan diriku sendiri, aku harus bersikap kasar pada pria-pria ini seperti kepala babi, dan lebih jauh lagi, Su Kian Kian merasa kepalanya pusing. Huang menggosok telapak tangannya dengan kuat dan tampak mesum. Datang ke tempat tidur sambil tersenyum, berniat untuk mulai membuka pakaian Tan Xiaonan. Titik-titik-titik, dang, titik-titik-titik, sebuah suara besar keluar dari jendela, yang membuat beberapa pria di ruangan itu takut, dan saling memandang dengan tenang. Huang Dali mengerutkan kening, bertanya-tanya, ada apa? Beberapa orang dari Sun Wei juga memiliki mata besar dan mata kecil, sambil menggelengkan kepala. Ku Kian berkata, itu kucing. Ayo kita punya banyak tikus, kucing tua melompat-lompat. Mungkin ada sesuatu yang ditendang. Huang Dali dengan penuh semangat berkata, kalian berdua nak, keluar dan lihat. Mata Sun Wei baik-baik saja sekarang, dan dia hanya bisa dikirim keluar saat ini. Sun Wei tidak berkata apa-apa, mengangguk, mengambil senter, membuka pintu, dan keluar. Setelah Sun Wei keluar, beberapa pria mengalihkan perhatian mereka ke Tan Xiaonan yang pingsan, menggosok tangannya pada saat yang sama, dengan ekspresi ragu-ragu, tertawa. Ku Kian tertawa, bos. Apakah Anda di Borgol? Jika lada kecil ini bangun, saya khawatir dia akan melawan. Huang tertawa keras, sial. Menentang Anda tidak akan mengikuti. Selain itu, permainan ini secara alami lebih baik di luar jalan. Apa gunanya setengah mati? Saya suka mendengarkannya memanggil, semakin keras suaranya, semakin bersemangat. Hei, ketika mendengar ini, Ku Kian dan Luan Ziji memahaminya dengan seringai. Huang mengjilat bibirnya dengan kuat, berjalan, dan duduk di tempat tidur, bermaksud untuk melepaskan pakaian Tan Xiaonan, titik-titik-titik, apa, titik-titik-titik. Teriakan datang dari luar, membuat ketiga pria di rumah itu ketakutan, dan berhenti pada saat yang sama, dengan ekspresi terkejut. Karena saya mendengar teriakan di luar, itu seperti suara Sun Wei. Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar Sun Wei? Huang Dali tampak terkejut, tidak banyak berpikir, berdiri, berjalan cepat ke jendela, mendorong jendela hingga terbuka, dengan keras dua anjing. Dua anjing, teriakan Huang Dali, berdengung, bergetar di tempat parkir yang kosong dan terbengkalai. Sun Wei yang menghilang di kegelapan malam sama sekali tidak menanggapi. Keheningan yang aneh ini membuat Huang Dali merasa bahwa masalah ini semakin sulit. Huang Dali memikirkannya dan menoleh, kepala babi, gajah, kalian berdua pegang orang itu. Satu orang pegang senter dan keluar untuk melihat apa, yang terjadi pada anjing kedua. Hati-hati, Ku Kiang dan Luan Ziji mengangguk, dan menemukan parang dan batang besi di bawah tempat tidur, satu untuk setiap orang, dan mengambil senter keluar dari kamar. Huang dengan bersemangat menyalakan lampu redup di halaman, lalu berdiri di jendela, melihat situasi di luar. Tempat parkir lama sangat luas, dan ada banyak tempat yang tidak dapat dijangkau lampu. Setelah Ku Kiang dan Luan Zizuo datang, mereka melihat sekeliling. Tidak ada jejak Sun Wei di mana lampu dan senter bersinar. Tampaknya Sun Wei seharusnya tidak terjadi di dekat rumah itu. Ku Kiang dan Luan Ziji saling memandang, saling memahami, bertindak secara terpisah, kiri dan kanan, masing-masing melihat ke satu sisi. Baik Ku Kiang maupun Luan Ziji tampak berhati-hati, dengan erat memantulkan senjata di tangan mereka. Bagaimanapun, cat hitam di luarnya canggung. Saya tidak tahu apa yang tersembunyi, lebih baik berhati-hati. Ku Kiang berjalan di sekitar dinding mobil yang ditumpuk, berbalik ke sisi gelap di mana cahaya tidak bisa bersinar, memegang senter, dan mengguncang untuk melihat apakah ada sesuatu. Tidak ada yang aneh di depannya, dan Ku Kiang dengan hati-hati melangkah maju, bermaksud untuk melewati sini dan bertemu Luan Ziji. Ketika Ku Kiang berjalan ke sudut dinding mobil, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berkedip di arah samping, seolah-olah seseorang bergegas mendekat. Ku Kiang terkejut, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengangkat pipa baja di tangannya, menghantam siluet itu, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan seluruh tubuh untuk mengendalikan siapa dirinya 32 ku Kiang tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat, dan pipa baja di tangannya juga menari-nari. Jika dia menabraknya, konsekuensinya sangat serius. Tetapi orang yang datang dalam kegelapan tidak takut, menghadapi pipa baja, meningkatkan kecepatan 3 poin, meraih satu tangan sebelum pipa baja mengenai dirinya sendiri, menghalangi pergelangan tangan lawan, dan melepaskan kekuatannya. Pengikut itu meraih pergelangan tangan Ku Kiang dengan tangan yang halus, lalu menekan dengan keras. Ku Kiang merasakan kekuatan pihak lain sangat hebat. Setelah dia ditangkap oleh pergelangan tangan lawannya, dia berbalik dan membiarkannya mengikuti kekuatan pihak lain tanpa terkendali. Dapat dikatakan bahwa rasa sakit di lengan dan tulang membuatnya sangat mengerikan. Dengan teriakan, tubuhnya menggigil dan bergerak ke satu sisi, kehilangan pusat gravitasinya. Ketika Ku Kiang kehilangan pusat gravitasinya, dia ingin menyesuaikan refleks terkondisi, tetapi sebelum dia dapat menggunakan kekuatannya, dia merasakan telinganya berbelit-belit, seperti badai petir, berdengung. Dia merasa seolah-olah kepalanya telah dipukul oleh palu besar, membuatnya pusing dan gemetar. Titik-titik-titik, Luan Ziji sudah mendengar bahwa ada yang tidak beres dengan Ku Kiang saat ini. Dia buru-buru, membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju Ku Kiang, bermaksud untuk membantunya. Titik-titik-titik, Pada saat ini, Zhang Yu berharap untuk menekan kepala datar kecil itu ke tanah seperti yang baru saja dia lakukan pada rambut kuning itu, dan kemudian mengunci lehernya di sekelilingnya. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membuat otaknya pingsan. Tetapi sekarang saya khawatir sudah terlambat, karena suara lain semakin dekat, butuh waktu untuk mengunci leher, dan waktu jelas tidak cukup sekarang. Zhang Yu berkedip dan sampai di belakang kepala Xiaoping. Sebuah kaki yin ditendang dengan keras di tubuh bagian bawahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa berbelas kasih. Dia harus bertarung dengan keras. Biarkan kepala Xiaoping kehilangan kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Ku Kiang menjerit, Ah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikondisikan untuk menutupi selangkangan, jatuh ke tanah, dan jatuh terguling-guling, dapat dikatakan bahwa suara panggilan itu terdistorsi. Anda harus tahu bahwa kekuatan Zhang Yu sangat besar, dan itu tidak biasa. Kaki yin-yinnya, jika Anda memberikannya kepada Anda dengan keras, itu akan membunuh Anda. Luan Ziji melesat keluar dari satu sisi saat ini, dan melesat dengan senter, dan menemukan bahwa Ku Kiang sedang menutupi selangkangannya, berguling-guling dan berteriak. Dan di belakang punggung Ku Kiang ada seorang remaja berseragam sekolah, menatap dirinya sendiri dengan dingin, dengan tatapan buruk. Luan Ziji, yang begitu tinggi, dapat dikatakan sangat marah. Meskipun anak ini terlihat seperti seorang siswa, dia berani menghancurkan tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ku Kiang tadi, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia sangat marah sehingga dia bergegas. Luan Ziji melambaikan parang di tangannya dan langsung menuju ke pihak lain untuk memotongnya. Hari ini, dia harus memberitahu anak ini bahwa dia hebat. Ekspresi Zhang Yu sangat tenang. Dia melihat parang dan hendak memotong dirinya sendiri, tiba-tiba melintas, menghindari parang, dan melesat ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia mendorong pantatnya dengan kepalan tangan untuk membentuk ujung yang tajam. Untuk posisi punggung bawah, kita harus tahu bahwa Zhang Yu memiliki kekuatan yang besar. Untuk membunuh lawan dalam satu pukulan, dapat dikatakan bahwa kekuatan memberi susu digunakan. Luan Ziji, yang dipukul oleh Zhang Yu, berteriak, oh, dan merasa bahwa tulang-tulang di sisinya tampaknya patah. Dan itu sangat menyakitkan. Zhang Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih pergelangan tangan pria besar itu dan memanfaatkan situasi. Dia kehilangan fokus lawan dan ditekan ke tanah olehnya. Pada saat ini, Zhang Yu meraih tangan pria besar yang memegang parang, dan berbalik dengan keras, hanya untuk mendengar suara, gabah, disertai dengan teriakan, parang di tangan pria besar itu juga berguling ke samping. Pergelangan tangan Luan Ziji telah cacat parah saat ini, karena Zhang Yu telah terputus, dan dia berteriak berulang-ulang. Zhang Yu baru berkumpul saat ini, memutar lengan pria besar itu ke belakangnya, dan kemudian menekannya ke tanah dengan lututnya. Ketika dia tidak bisa bergerak, dia dengan tenang mendapatkan leher yang terkunci, dan segera Luan Ziji juga pingsan. Lulus, suara ketukan di pintu menarik perhatian Zhang Yu. Zhang Yu dengan cepat bangkit, melesat ke samping, mengintip ke celah mobil, dan mengerutkan kening. Saya melihat pria yang tampaknya seorang gangster, dengan senapan laras ganda di tangannya, dan berdiri dengan hati-hati di depan pintu, berteriak, kepala babi. Apa yang terjadi dengan gajah? Ada senjata, ada sesuatu yang menakutkan di dalam hati Zhang Yu. Untuk mengetahui sesuatu seperti senjata, itu tidak sama dengan pisau. Terutama senapan laras ganda ini. Anda harus tahu bahwa, senjata jenis ini biasanya diisi dengan pasir timah. Selusin tembakan besar tidak mudah meleset. Sedikit lebih jauh, itu juga akan membuat Anda benar-benar melukai uang masih. Hanya sedikit lebih dekat, saya akan menggali lubang besar di dalam Anda. Anda dapat mengatakan bahwa jeroan itu tipis. Itu juga mungkin untuk membunuh beberapa peluru dari jarak dekat. Namun, jika senapan berada dalam jarak dekat, itu pasti mati. Apa yang harus saya lakukan? Jantung Zhang Yu mulai berdetak cepat. Titik-titik-titik. Bos, itu rusak di bawahku. Kukian berteriak dalam diam, kemarilah dan selamatkan aku. Titik-titik-titik. Huang Dali menelan ludah di tenggorokannya dan memegang senapan laras ganda dengan erat di tangannya. Meskipun dia memiliki senjata di tangannya, dia sangat gugup. Siapa yang bersembunyi di kegelapan? Satu orang? Dua orang? Atau beberapa orang? Hal-hal ini dapat dikatakan bahwa Huang Dali tidak tahu. Segala sesuatu yang tidak diketahui membuatnya gugup. Senapan laras ganda di tangannya tidak menambah rasa aman baginya. Meskipun saya telah melakukan semua hal buruk dalam hidup saya, belum pernah sebelumnya saya merasa begitu berbahaya. Huang dengan kuat menekan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak, kepala babi. Ada berapa banyak dari mereka? Kukian-kian menahan rasa sakit yang parah dan berkata dengan keras, saya tidak tahu. Anda harus tahu bahwa Kukian hanya tahu bahwa itu menyakitkan, dan tidak tahu bahwa beberapa orang telah menyerangnya. Itu hampir seperti kilatan cahaya tadi, dan saya dibiarkan berteriak. Bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi di sekitar saya? Beberapa orang bahkan lebih tidak yakin. Saya takut banyak orang. Sampah. Gumam Huang Dali, menelan ludah, memegang senapan, dan perlahan berjalan menuju posisi Kukian yang berteriak. Huang Dali semakin dekat dengan suara Kukian, dan merasa bahwa jantungnya, menggerutu, lebih cepat. Meskipun sekarang dia memegang pistol di tangannya, dia tidak membawa senter. Apa cat hitam di balik dinding mobil? Dia tidak bisa melihatnya, membuatnya bingung. Huang Dali mendekati dinding mobil dan berhenti. Haruskah dia masuk? Kalau-kalau ada yang menyergap di dalamnya, aku sendiri tidak bisa melihatnya. Ruang yang sempit di dalamnya membuat senapan itu sulit mengeluarkan tenaga jarak jauh, yang bisa dikatakan tidak terlalu menguntungkan dirinya sendiri. Huang Dali memikirkan hal ini, mundur beberapa langkah, dan memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Dia bermaksud untuk kembali ke rumah, mencari senter, dan berbicara. Huang Dali terus melangkah mundur, tetapi suara, bantingan, di satu sisi cukup membuatnya takut. Huang Dali membanting senapan itu dengan tenang, dan itu adalah tembakan tanpa melihat sentuhan. Asap mesiu menyembur ke sekeliling, membuat orang sedikit terengah-engah. Huang menembak dengan kuat, bercampur dengan napas cepat, dan melihat dengan saksama. Ternyata itu adalah batu besar, yang menghantam badan mobil dan mengeluarkan suara. Huang Dali mengerutkan kening dengan kuat, dan merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat ini sesuatu dalam bayangan itu muncul, seolah-olah itu adalah seseorang, yang mengejutkannya, mengondisikannya, dan menyentuh orang itu lagi. Senjata itu berasap lagi, Huang Dali terbatuk dua kali karena kembang api yang ditembakkan ke arahnya, lalu menatap benda itu. Ternyata itu adalah ember besi dan berguling keluar perlahan. Teriakan rahasia Huang Dali tidak bagus, karena dia memiliki senapan laras ganda dan dapat memuat dua peluru sekaligus. Sekarang tidak ada peluru lagi, tetapi ada di dalam rumah, tetapi begitu saya terburu-buru, saya bergegas keluar dengan pistol dan tidak mendapatkan peluru tambahan. Huang Dali mundur dua langkah dan berbalik ingin kembali ke rumah untuk mengambil peluru. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dan langsung menuju Huang Dali. Huang Dali mendengar langkah kaki dan berbalik. Dia adalah seorang anak berambut kuning berseragam sekolah dengan ekspresi samar di wajahnya. Meskipun tidak diketahui berapa banyak orang yang bersembunyi di sini, tidak menutup kemungkinan mereka membiarkan anak itu keluar. Dapatkan perhatian Anda, itu bagus. Tempatkan diri Anda di depan Anda. Memotong kaki anak ini dan memberi tahu Anda bahwa itu menyinggung saya. Huang berbalik dengan penuh semangat dan menyambut anak laki-laki itu dengan kilatan di wajahnya. Dia mengambil senapan laras ganda di tangannya dan membantingnya ke Zhang Yu. Huang Dali menggunakan semua kekuatannya untuk membuat Zhang Yu kehilangan kekuatan tempurnya, dan kemudian dia mengajarinya dengan ganas. Huang Dali menghancurkannya dengan senjata besi, posisi Zhang Yu saat ini tidak cocok, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saya harus meregangkan otot-otot lengan dan memblokir laras yang hancur. Saya harus mengatakan bahwa bagaimanapun juga, lengan tidak dapat mencapai paha, tidak peduli seberapa keras tulangnya, itu tidak berbahaya seperti batang besi. Laras senapan besi mengenai lengan Zhang Yu. Zhang Yu merasakan lengannya sakit saat itu, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia dengan cepat meraih laras senapan lawan, laras senapan panas, sangat panas, jadi telapak tangan Zhang Yu sangat menyengat. Zhang Yu kejam dan tidak melepaskannya. Tangan yang lain juga menangkap laras senapan dan menyeretnya dengan ganas. Bagaimana mungkin Huang Dali tahu kekuatan pihak lain, dia telah berencana untuk memberikan pihak lain lagi. Saya tidak menyangka senapan itu langsung hilang, sehingga jari-jari yang dijepret pada pelatuk tampak ditarik ke bawah, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Rasa sakit pada jari-jarinya membuat Huang Dali terkondisi dan buru-buru meletakkan tangannya kembali, tetapi dia tahu hal-hal buruk pada saat yang sama. Karena senjatanya sendiri direnggut oleh pihak lain, maka pihak lain sekarang memiliki batang besi di tangannya, dan tangannya kosong. Bukankah dia dalam bahaya sekarang? Tepat ketika Huang Dali mengalihkan semangatnya ke Zhang Yu lagi, pada saat ini Zhang Yu telah menghunus senapan laras ganda dan memukulnya. Huang Dali refleks secara refleks, dan juga ingin mempelajari metode Zhang Yu tadi, bermaksud untuk berhenti dengan tangan, dan kemudian mengambil kembali senjatanya sesuai dengan lukisan labu. Laras senjata Zhang Yu menghantam lengan Huang Dali, dan segera dia mendengar klik dan disertai dengan teriakan, ah, lengan Huang Dali berubah bentuk saat itu. Anda harus tahu bahwa kekuatan Zhang Yu sangat besar. Dia memutar batang besi itu. Jika Anda adalah orang normal dan ingin menggunakan lengan Anda untuk berhenti, maka Anda pasti tidak beruntung. Setelah lengan Huang Dali patah, dia segera menutupinya dengan tangannya yang lain, berteriak tanpa henti. Tidak ada waktu baginya untuk berteriak beberapa kali, diikuti oleh perasaan Huang Dali akan rasa sakit yang hebat di tulang kakinya, diikuti oleh teriakan yang lebih keras, sementara kakinya kehilangan dukungan dan jatuh ke tanah. Zhang Yu ketidak terbiasa dengan anak-anak. Karena dia memiliki keuntungan, dia harus lebih agresif, diikuti dengan mematahkan satu kaki Huang Dali. Huang Dali jatuh ke tanah, berteriak tanpa henti, seluruh tempat parkir yang terbengkalai, dia mendengarnya memanggil. Setelah Zhang Yu memotong lengan dan kaki Huang Dali, dia kehilangan kekuatan bertarungnya, hanya untuk berteriak. Zhang Yu menenangkan Huang Dali sebelum dia merasakan lengannya lebih sakit. Gigi Zhang Yu menyeringai dan menahan rasa sakit, melepaskan seragam sekolahnya, menyingkirkannya, dan kemudian melihat. Lengannya di bawah cahaya. Aku melihat bahwa tempat dia baru saja dipukul oleh pihak lain sudah biru dan menunjukkan tanda-tanda perubahan warna. Sepertinya rambutnya akan segera berubah menjadi hitam dan ungu. Menyentuhnya dengan tanganmu sangat menyakitkan, tetapi tidak berubah bentuk. Seharusnya tulangnya tidak patah, tetapi juga terluka parah, yang tidak menutup kemungkinan patah tulang. Alis Zhang Yu Tong terkunci rapat, dan dia melihat telapak tangannya lagi, karena kedua tangannya baru saja terbakar oleh Tong, dan sekarang sedikit merah dan panas. Aku tidak tahu apakah akan ada lepuh. Zhang Yu yang terluka sangat marah sehingga matanya berkedip hebat. Sialan, sambil mengangkat senjata besi di tangannya, dia menghantam Huang ke tanah dengan keras. Dengan teriakan Huang Dali, Zhang Yu mematahkan kaki Huang Liang Dali yang masih sehat, yang merupakan kemarahan. Aku salah, tolong maafkan aku, jangan melawan, tolong maafkan aku. Huang Dali berteriak lagi dan lagi, memohon belas kasihan. Meskipun Huang Dali terluka sekarang, tetapi jika dia tidak meminta belas kasihan lagi, aku takut akan hal itu. Nak, jangan mengesampingkan kemungkinan memukuli dirimu sendiri hidup-hidup. Aku tidak tahu di mana aku menyinggung dewa wabah ini, sialan diriku sendiri. Zhang Yu melirik Huang Dali, berteriak minta ampun, mendengus dingin, mengambil senapan dan berjalan menuju rumah. Titik-titik-titik, Sukian Kian terperangkap di kursi, wajahnya tampak skeptis, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Beberapa pria meninggalkan rumah satu demi satu, tetapi tidak kembali. Bos Holigan akhirnya mengeluarkan pistol. Itu pistol, di mana Sukian Kian melihat hal-hal seperti itu. Segera setelah bos Holigan keluar, dua senjata di luar, guang. Guang, terdengar memekakan telinga, cukup membuat Sukian Kian takut. Mengikuti teriakan bos nakal itu, dapat dikatakan bahwa suaranya agak terdistorsi. Hal-hal ini membuat Sukian Kian takut setengah mati. Apa yang terjadi di luar? Apa yang terjadi dengan keempat Holigan itu? Terdengar suara langkah kaki, semakin dekat dan dekat. Hati Sukian Kian takut. Takut ada monster yang masuk. Ini tidak terjadi pada Tan Xiaonan sendiri. Titik-titik-titik, Zhang Yu mendorong pintu dan melihat Sukian Kian terperangkap di kursi dengan sesuatu di mulutnya, menatap dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, ekspresi sedikit marah muncul, berjalan mendekat, mengeluarkan benda yang tersangkut di mulut Sukian Kian, lalu melepaskan talinya. Kenapa Zhang Yu adalah kamu? Sukian Kian berkata dengan mulut bebas, dengan keras. Zhang Yu memberikan tali itu kepada Sukian Kian dan berkata, Apa yang aneh bagiku? Kamu datang ke sini di tengah malam, dan aku terkejut. Melihat Zhang Yu, Sukian Kian juga tahu bahwa dia aman. Dia melepaskan hatinya dan buru-buru menjelaskan kepada Zhang Yu seluruh cerita tentang kejadian itu. Sebelum Zhang Yu hanya membuka Sukian Kian, dia telah memahami seluruh proses kejadian. Zhang Yu berkata, Itu karena ini. Kalian benar-benar melakukannya. Ceritakan padaku tentang hal semacam ini. Hanya kalian berdua, gadis-gadis, kalian sangat gelap, kalian berani pergi. Jangan mati. Aku, Sukian Kian juga merasa sangat malu, dan dia juga mengeluh tentang dirinya sendiri. Ya memang, aku tidak pernah berpikir untuk mencari dua anak laki-laki untuk menemani. Jika tidak, hal yang berbahaya seperti itu tidak akan terjadi. Untungnya, ada Zhang Yu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan malam ini. Sukian Kian tiba-tiba terdengar seperti sesuatu saat ini, berkata, Ya. Zhang Yu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Zhang Yu berkata, itu hanya kebetulan. Jalan di depan rumahku terendam air. Kebetulan hari ini berada di jalan yang sama. Aku juga mendengar Tan Xiaonan seperti sedang membunuh babi. Su Kian Kian, terkejut dan berkata, hanya dirimu sendiri. Sial. Zhang Yu berkata dengan marah, bukan diriku. Siapa lagi yang kau inginkan? Sukian Kian tidak marah ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak. Maksudku, hanya kau, kau mendapatkan keempat penjahat itu. Ada senjata. Zhang Yu berkata, itu hanya hitam dan putih. Itu bukan masalah besar. Oke, jangan bicara omong kosong, lihat Tan Xiaonan. Su Kian Kian tertegun saat ini, Tan Xiaonan masih terjaga di tempat tidur. Dia bangun dengan tergesa-gesa dan langsung tertidur ketika dia bangun. Untungnya, Zhang Yu bereaksi cepat dan memeluk Su Kian Kian, yang kehilangan pusat gravitasinya, membuat ekspresi paniknya rileks. Tetapi pelukan dan suhu tubuh Zhang Yu membuat hatinya berdesir, wajahnya panas, sangat malu. Terima kasih telah menonton!